Selamat siang Pak Mustafa. Selamat siang Mbak Maido. Pak Mustafa yang pertama yang kami ketahui bagaimana situasi terkini di Intan Jaya? Untuk situasi relatif kondusif, dalam arti kata bahwa aktivitas masyarakat seperti sediaga lainnya. Seperti tidak ada masalah apa-apa. Memang tersekali terjadi kekerasan yang dilakukan oleh selombok kriminal bersenjata terhadap masyarakat maupun terhadap rekan-rekan kami dari DN Polri. Yang sedang ada di sana melakukan pengamanan aktivitas kegiatan masyarakat. Itu yang sering terjadi. Jadi kita selalu mengimbau kepada seluruh warga masyarakat untuk tetap waspada dan aktif melaksana kegiatan-kegiatan masyarakatan. Karena kalau mereka nanti rasa ketakutan muncul, ini kan aktivitas perekonomian akan bergabung. Jadi aktivitas teknologi di sana, kita lakukan kegiatan patroli, sorot-sorot, sambang, warga, kemudian berapa-apa masyarakat agar memahami situasi ini untuk segera buntas. Karena apapun masalahnya adalah masyarakat yang akan bergabung. Jika kekerasan demi kekerasan selalu berlanjut. Oke, meskipun juga kondisinya tadi Anda katakan normal, tapi kan ada warga yang masih mengungsi ya, Pak Mustafa ya? Tidak ada, warga tidak ada mengungsi. Tidak ada? Tidak ada. Jadi perlu kami tegaskan, hari Jumat satu minggu yang lalu, setelah ada kekerasan terhadap warga sipil yang dilakukan oleh kelompok kriminal persenjata, karena itu waktunya juga menjelang malam ya. Tentu masyarakat yang saat itu sudah bersiapan untuk aktivitas di luar rumah sudah mulai bergeser ke tiaman masing-masing, dihentakkan dengan kekerasan yang terjadi, penembakan yang dilakukan oleh KKB terhadap warga masyarakat. Saat itulah warga masyarakat berupaya untuk mengamankan diri di suatu sebuah kerja, terus besok paginya sudah kembali. Jadi yang mengungsi dari hari Senin yang jumlahnya ada seribuan orang sudah kembali ke rumah mereka masing-masing, begitu? Tidak ada. Jadi perlu kami tegaskan tadi yang saya sampaikan, bahwa mereka itu mengamankan diri ketika ada kekerasan. Jangan sampai menjadi sasaran dari kekerasan mereka. Jadi karena tentu setelah terjadinya penembakan, rekan-rekan dari TNI Polri lakukan evakuasi perubahan dan kegiatan kepolisian yang di-PKB TNI. Jadi dikonfirmasi tidak ada warga yang mengungsi pada saat pasca kejadian, mereka hanya berusaha untuk menyelamatkan diri, begitu Pak Mustafa? Ya, betul. Oke, kami mau konfirmasi terakhir, ada informasi pejabat pemerintah Kabupaten Intan Jaya dan juga jajarannya juga informasinya mengungsi ke Nabire karena takut ada aksi susulan. Tidak ada. Jadi tidak ada, jadi begini. Di sana memang saya perlu kami tegaskan, memang apa yang telah disampaikan oleh Bapak Kapolda itu, ya memang setelah ada konflik dari Pilkada 2017, memang terus kemudian dua tahun terakhir ini kan kekerasan di Intan Jaya kan meningkat, di talasinya. Nah, jadi jangan sampai ada kepentingan pribadi, terus disampur-baurkan. Jadi perlu kami tegaskan, di sana ada aparatu polisi ya, ada TN. Kalau perlu pengawalan, amanan, penjagaan, kita siap melakukan. Jadi. Dari kegiatan-kegiatan pemerintahan atau siapapun yang melakukan aktivitas di sana. Jadi sekali lagi, kita juga menghimpul kepada seluruh warga masyarakat, kalau ada aktivitas atau bahkan pengusaha akan ada laksanakan, apa namanya, kegiatan-kegiatan bisnis dan sebagainya, rasa ketakutan, lapor ke Polres, nanti akan dibantu oleh kepolisian. Oke, jadi polisi dan juga TNI ini menjamin keamanan warga pasca terjadinya konflik di Intan Jaya ya? Pak Mustafa? Baik. Jadi betul. Jadi memang... Singkat saja Pak. Ya. Jadi mereka minta maaf, dari PMB berapa tahun terakhir, dari pasca pelantikan, dan beberapa perintahan, kan Intan Jaya ini dari Kiri. Dan mereka kembali di Intan Jaya. Dan mudah-mudahan ini akan selalu berlanjut, tetap di Intan Jaya. Baik, terima kasih sudah bergabung, dan juga memberikan informasi kepada kami siang hari ini, Kepala Bidang Humas, Polda, Papua, Kombes, Mustafa Kemal, Pasah. Terima kasih Pak. Terima kasih.